Menyanyikan lagu diiringi alat musik ritmis Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Nah hari ini kita akan mempelajari tematik SBDP anak-anak Yaitu tema 3, subtema yang pertama Di tema ini nanti kita akan mempelajari tentang Mengulang kembali tentang tangga nanggara diatonis Dan juga menyanyikan lagu yang diiringi dengan alat musik ritmis Nah yuk anak-anak silahkan dipersiapkan dulu buku kalian Halaman 154 Ayo dibuka halaman 154 Sudah? Nah pada tema yang kedua kemarin Dan kita sudah mempelajari tentang tangga nada diatonis Ya kan anak-anak masih ingat tentu Apa itu tangga nada diatonis? Yaitu tangga nada yang memiliki 7 nada pokok Tangga nada diatonis dibedakan menjadi 2 Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor Nah coba yuk kita mengingat kembali Apa ciri dari tangga nada mayor? Ayo? Nah yuk ingat tentu Tangga nada mayor dia biasanya dianyikan dengan semangat Riang gembira Happy Seneng banget Biasanya dia diawali dan diakhiri dengan nada do Dari nada pertama dan nada terakhirnya yaitu do Selain itu intervalnya anak-anak Berapa interval untuk tangga nada mayor? He-he Satu-satu setengah Satu-satu satu setengah Pintar Nah di buku kalian ada contoh tentang lagu yang bertangga nada mayor Yaitu Maju Tak Gentar Siapa yang menciptakan? He-he C. Siman Juntak He-he Pintar Nah sekarang kita beralih yang tangga nada minor He-he Anak-anak masih ingat apa cirinya tangga nada minor? He-he Yang pertama dia dinyanyikan dengan sedih Atau dengan hikmat He-he Beda ya Kalau yang satunya penuh semangat Kalau yang ini sedih atau hikmat Nah selain itu anak-anak Untuk tangga nada minor Dia diawali dan diakhiri dengan nada He-he La Bener Awalnya nada yang ke-6 yaitu nada La Terus Intervalnya anak-anak Berapa intervalnya untuk minor? He-he Satu setengah Satu satu setengah Satu satu Di buku kalian dicontohkan yaitu Ada lagu syukur yang diciptakan oleh Haji Mutahar Dia dinyanyikan dengan tangga nada minor He-he Bon Sekarang kita beralih ke halaman 201 Anak-anak Oh bukan Bukan halaman 201 Ternyata Busam salah membuka buku Terlalu jauh ya He-he Halaman 165 Anak-anak 165 Tentang menyanyikan lagu yang diiringi alat musik ritmis Apa itu bu alat musik ritmis? Baru dengar ya? He-he Sama Yo anak-anak Alat musik itu sebenarnya dibedakan menjadi tiga Ada harmonis Ada melodis Dan yang ini ada ritmis Kalau alat musik ritmis itu tidak memiliki tangga nada He-he Jadi tidak ada urutan nada Do, re, mi, fa, sol, la, si Itu tidak ada Kalau tangga nada melodis atau melodi Itu punya tangga nada Contohnya apa bu yang melodi? Seperti pianika, seruling, dan lain sebagainya Ada lagi yang satu tadi Tangga nada Alat musik harmonis Kalau alat musik harmonis itu Fungsinya sama Dia mengiringi melodi Seperti piano Itu kan Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do Tujuannya piano itu Untuk mengiringi penyanyi Supaya dia tidak keluar dari nada dasarnya Nah, kita fokus ke alat musik ritmis saja Nah, anak-anak Nah, tadi ibu sudah mengatakan Alat musik ritmis itu tidak memiliki nada Nah, biasanya dia hanya berfungsi sebagai ritme Pembentuk ritme Nah, biasanya dimainkan dengan cara dipukul Atau digoyangkan Apa bu contohnya alat musik ritmis? Ada beberapa anak-anak Ada gendang Ada marakas Ada triangle Nah, kalau di rumah tidak ada alat musik itu bagaimana bu? Nah, kita bisa menggantinya anak-anak Nah, ibu sudah mempersiapkan galon Nah, galon Kalau kita pukul-pukul Nah, dia berfungsi seperti apa anak-anak? Haa Pengganti gendang Haa, pintar Nah, sekarang Nah, ibu juga sudah menyiapkan ini Yang dimainkan dengan cara digoyang-goyang Haa, ini apa anak-anak? Botol yang ibu isi dengan kacang hijau Haa, kalau kita goyang-goyangkan Dia berfungsi sebagai pengganti marakas Haa, ingat upin-upin anak-anak Haa, dia bermain marakas Haa, dia bermain marakas ya Nah, cara memainkannya marakas Dengan cara digoyang Sama, ini juga digoyangkan Nah, seperti ini Terus tadi ibu Ada triangle Triangle itu bentuknya segitiga anak-anak Haa, dari besi Bentuknya segitiga Biasanya dimainkan dengan cara dipukul Ting, ting, ting Nah, kalau di rumah tidak ada Ibu mengganti dengan ini Yang penting terbuat dari kaca Terus kita pukul bersama-sama Nah, terdengar kan? Nah, nyaring ini Sama fungsinya seperti triangle Yuk anak-anak Kita ulangi kembali Alat musik ritmis tadi Cirinya yaitu Tidak memiliki tangga nada Ada beberapa alat musik ritmis Contohnya Gendang Bisa diganti galon Ada marakas Yang diganti dengan botol Yang diisi kacang hijau Ada lagi gelas Yang dibukul dengan besi ini Yang fungsinya sama seperti triangle Nah, sekarang Kita akan mempraktekkan Menyanyikan bersama-sama Diiringi dengan alat musik ritmis Yang sudah ibu siapkan ini tadi Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar Nah, anak-anak Ibu akan meminta bantuan Dari Buko Yim dan Pak Septa Monggo Pak Septa Buko Yim Kita menyanyi bersama ya Anak-anak Boleh ditirukan di rumah Semangat Maju Tak Gentar Itu kan tangga nada Mayor Berarti dia dinyanyikan dengan Semangat Monggo Buko Yim Monggo Pak Septa Nah, yuk anak-anak Siap, kita nyanyi bersama Satu, dua, tiga Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar Membeli yang benar Maju Tak Gentar Pak kita diserang Maju Serentak Maju Serentak Mengusir penjajang Maju Serentak Tentu kita menang Bergerak, bergerak Serentak, serentak Menerkam, menerjang, terjang Bergerak, bergerak Serentak, serentak Merkam, menerjang, terjang Tak Gentar, tak Gentar Menyerang, menyerang Maju Tak Gentar Maju Tak Gentar Menang Nah, anak-anak Demikian tadi Contoh menyanyikan lagu Yang diiringi dengan Alat musik ritmis Nah, sekarang tugas kalian di rumah Kalian menyanyikan satu lagu Yang diiringi dengan Alat musik ritmis Bebas ya, anak-anak Terus kirimkan voice note Nah, pesan suara saja Anak-anak Tidak usah video Pesan rekaman suara kalian Ketika menyanyikan lagu Yang diiringi dengan Alat musik ritmis Kemudian dikirim ke Wali kelas masing-masing Nah, semoga yang kita Belajari hari ini bermanfaat Dan tetap semangat Terus belajar Berlatih dan berkarya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya